Intro Video Bang Dayat kali ini akan bercerita tentang wisata di pagar alam Yang bisa membuat Bang Dayat kecanduan untuk balik lagi ke sini Dan pengen berlamo-lamo di sini Ada di pagar alam ini serasa ada di ruang tunggunya menuju surga Diselimuti aroma dan embun surga Ini tidak usah berlamo-lamo lagi Peh kita berjalan dan tonton video Bang Dayat sampai habis Assalamualaikum Apa kabar Mangcebice? Salam sedolong dari Bang Dayat Alhamdulillah kali ini Bang Dayat mendapat kenikmat menapak ke kaki ke tanah basemah ini Satu hal yang disosial ke Bang Dayat ialah cuma menjatuhalkan satu hari perjalanan di sini Jadi banyaknya hal menarik lainnya yang belum sempat dikonjongi Caknya seminggu lah ya di sini biar bisa puas menikmati karya ilahi yang luar biasa ini Bang Dayat berangkat dari Palembang jam 4 sore Saat sampai di pagar alam, malam-malam Jadi langsung ke penginapan dan Bang Dayat nginep di The Cabin Wow, siwasana dinginnya terasa nyan Ditambah lagi tempat Bang Dayat nginep ini, arsitek villanya unik nyan Kalau di jingok-jingok pecah rumah hobbit Di The Cabin ini cuma ada 6 villa Jadi memang sedikit susah untuk dapat kamar di sini Berado di sini, terasa perpasi sangat terjago Ditambah lagi dengan fasilitas yang memadai Apalagi posisinya benar-benar di areal kebun teh Sarannya sih, kalau nak kesini, boki-nya jauh-jauh hari Ketika mentari mengusik mata, perjalanan pun kita mulai Pertama, Bang Dayat mengunjungi objek wisata baru di Sungsel Yaitu Agrovisata Tanjung Sakti Berlokasi di Desa Sindang Panjang, Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat Nah, ngapa lahat? Katanya pagar alam Iyalah, secara administrasi memang masuk ke Kabupaten Lahat Namun, objek wisata baru ini lebih dekat ke kota pagar alam Konsep alamnya yang alami bisa kita temui di sini Ditambah udara yang sejuk khas dari daerah perbukitan Terdapat juga air terjun mini, taman bunga, kolam cinta Serta perkebunan yang instagramable Untuk bang cek-bicek yang seneng untuk upload-upload di Instagram Dan istimewanya masuk ke sini jatis loh Apalagi, kalau mang cek-bicek beruntung Pas datang ke sini lagi ada event off-road Mang cek-bicek bisa nonton keseruan off-road Karena lokasi olahraga jantan ini Posisinya bersebelahanian dengan agrovisata Tanjung Sakti Bisau dikartuk ke satu areal sih Bapak ini tahu informasi tentang ini dari mana Pak? Dari sosial media bahwa di sini akan diadakan upload Dari Palembang Dari Palembang Dari lama di sini gimana Pak? Kesan-kesannya Bagus, cuacanya dingin, pemandangannya asik Sip, untuk wisata Dari Palembang Dari Palembang Ibu tahu tempat ini dari mana? Kami tahu dari kawan Ada tempat wisata di sini Agrovisata Tanjung Sakti Seperti ini gimana kesannya Bu? Sangat bagus untuk sementara ini Lumayan cukup bagus Cuman masih kurang lagi penata-penataan Karena masih belum selesai total ini wisatanya Perjalananku memang ada Tugu Rimau Yang dibuat pada tahun 2004 silam Sebagai arena pertandingan untuk cabang olahraga para layang Di sinilah juga tempat Tugu Taiken Pagar Alam Berdiri Dan di sini juga terdapat salah satu titik nol Untuk pendakian ke Gunung Depo Bagi para pendaki Perjalanan menuju lokasi ini sangat menantang Melewati jalan-jalan yang meniku dan terjal Tapi yakinlah Sebagian besar pengunjung akan melupo ke hal ini Karena suasana kebun teh yang indah Akan menghipnotis kita Sesekali kita juga bisa jingok Para pemerintah teh lewat Dan dia mengdayat alami Dalam arti mengdayat bombesik Inilah yang namanya pagar alam Dan sebagai wangga Sumatera Selatan Mengdayat bangga memiliki kota pagar alam Yang memiliki persona indah ini Dari Palembang Oke ibu tahu tentang pagar alam ini dari mana bu? Dari Instagram ya Terus dari teman-teman juga Oke Selama di sini kesannya gimana bu? Ih menakjubkan Indah deh pokoknya Gak bisa dibilang dengan kata-kata Oke Saya dari Palembang Oke ibu tahu tempat wisata ini dari mana bu? Lihat Google Terus kan Ini kan memang eksis Jadi banyak orang yang suka foto-foto di sini Jadi ikutan dong Oke Kesannya selama di sini gimana bu? Alhamdulillah Di sini sangat menyenangkan Karena kita kan karya wisata itu Gak dimana saja Apalagi daerah kita sendiri Pasti enak Dan pasti meyakinkan Karena terhipnotis Suasana sejuk dan indah dari Puncak Rimau Akhirnya Mangdaya terhanyut oleh waktu Dan hampir baik tidak sempat ke perjalanan berikutnya Yaitu ke taman wisata Chelsea Di kawasan Gunung Agung Pao Kita di sini untuk jingok kebun jeruk Langsung metek Dan makan jeruk di situlah Memang beda nian Metek dari pohon Dan langsung dimakan Seger nian rasa Yang ada di bagar alam Kita panggil WC Feli Katanya ada rekomendasi tempat makan yang mantap Yaitu makan tongseng Hmm cocok nian Suasana dingin Makan tongseng panas-panas Mantap pecanya nih Lalu dulu dulu Di rangkaian selanjutnya Mangdaya diajak makan di Apa ini tadi? Kekanawa Kekanawa Salah satu antingan rekomendasi Nah nanti diajak sama Aaaaaa Sama Tumpali Ini ada ownernya Ayo kita cikipin dulu makanannya Setelah perut kenyang Saatnya untuk perjalanan dilanjut ke Kita ngopi-ngopi Menuju ke Otoi Coffee Otoi Coffee merupakan Salah satu tempat ngopi yang paling enak Di bagar alam Lokasinya Cari baik di map Namunya Otoi Coffee and Chicken Kopinya mantap Dan bahkan ada yang unik Yaitu jual bir kopi Hah Namunya baik bir Tapi sebenarnya kopi Saya bisa Ada salah satu yang agak spesial disini Agak aneh Lihat apa ini? Ini ada kopi bir Ini ada kopi bir Jadi kurang-kurangnya bir Padahal kopi Jadi ngopi secara halal Dicobo Pagar alam ini Terkenalnya dengan kopinya yang lemak Dan Otoi Coffee ini Salah satu tempat kopi yang paling lemak Di bagar alam Nah bayang kebaik Betapa lemaknya kan Kopi disini Jadi jangan tak mampirkan lo Kepagar alam Dunia Umbang Walaupun cuma satu hari Menikmati alam dari pagar alam Ya Alhamdulillah Walaupun tidak puas Rasanya nikmat nian Pecahnya memang tidak berlebihan Kalau Mang Dayat ngomong Pagar alam ini kota candu Karena bisa bikin kita kecanduan Dan pengen balik lagi ke kota ini Saatnya untuk balik ke Palembang Dan menikmati suasana alam Perjalanan balik ke Palembang Demikianlah video Mang Dayat mengenai perjalanan ke pagar alam Semoga bermanfaat Dan dukung channel Mang Dayat Dengan subscribe, like, komen, and share Agar channel Mang Dayat Paca makin berkembang Dan terus paca mengangkat tentang dakwah Sejarah, budaya, dan wisata Di Sumatera Selatan pada umumnya Dan Palembang pada khususnya Kalau ada yang kurang berkenan Baik dari narasi Ataupun video Mang Dayat mohon maaf Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Petanglah petang Menyilap lampu Ambeko setan di pucuk meja Petanglah petang kemana aku Dunia umban de berbadan Sembilan berlinang-linang Mati di sambar burung pipit Siang tekinah Melang tekenah Tibor na tidur Terima kasih telah menonton